Terima kasih Anda masih bersama saya Ika Soliha dalam program Kompas Gorontalo. Saudara dan Rem 133 Nani Wartabone Gorontalo, Brikjen TNI Amrin Ibrahim menonaktifkan Kolonel P dari jabatannya sebagai kasih intel di Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo. Kolonel P dinonaktifkan karena terlibat kasus kecelakaan di Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kolonel P yang terlibat kasus kecelakaan di Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kasih intel di Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo. Hal ini diungkapkan oleh Danrem 133 Nani Wartabone Gorontalo, Brikjen TNI Amrin Ibrahim usai meninjau kegiatan vaksinasi di Yonif 713 Satyatama Gorontalo pada Rabu Siang. Menurut Danrem, pasca kejadian tersebut pihaknya telah melakukan evaluasi kepada seluruh anggotanya dan telah menandatangani surat penonaktifan Kolonel P. Kalau Pak Beliau ini, Kolonel P ini tugas ke Jakarta dalam rangka rapat koordinasi intelijen di Jakarta, setelah itu setelah selesai rapat dia izin untuk menengok keluarganya. Memang dia izin untuk menengok keluarganya. Setelah kembali dari sana, beliau tidak laporan sama saya kalau ada kejadian ini, saya juga pun kaget. Jadi ya memang setelah itu saya serahkan prosesnya ke Angkatan Darat. Selanjutnya, kita sama-sama tinggal menunggu hasilnya dari Angkatan Darat. Kita mungkin sudah lihat dari pernyataan dari pimpinan TNI maupun pimpinan Angkatan Darat. Kita mendukung itu. Untuk jabatannya apa sekarang? Untuk jabatannya? Nonaktifnya sementara? Nonaktifkan. Sudah kami tanda tangani penonaktifkan untuk jabatan. Jadi sementara jabatannya nonaktif sekarang. Pak, pasca kejadian ini ada evaluasi, Pak? Ya. Pasca kejadian ini ada evaluasi internal, Pak? Evaluasi internal, Korem dan seluruh anggota Kodim. Kemarin sudah saya kumpulkan seluruh jajaran, mulai dari sini sampai ke Pohuatu. Ya, memang awalnya beliau tidak mengakui bahwa itu melakukan itu. Tapi setelah saya tanya mungkin sekitar 15 menit, beliau mengakui bahwa itu melakukan. Dan Rem menjelaskan, sebelum terlibat kecelakaan, Kolonel P ditugaskan ke Jakarta dalam rangka mengikuti rapat evaluasi intelijen. Usai mengikuti rapat, Kolonel P meminta izin untuk menjenguk keluarganya sebelum akhirnya terlibat kecelakaan di Nagrek, Jawa Barat, 8 Desember 2021 lalu. Tiba di Gorontalo, Kolonel P tidak melaporkan ke Dan Rem telah terlibat kecelakaan. Bahkan menurut Dan Rem, Kolonel P tidak mengakui perbuatannya.